Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam Ibu Alhamdulillah baik Semoga pada sehat-sehat ya Nah di pertemuan kali ini Kita akan belajar bersama Di sini kita akan membahas Tumbuhan hijau sebagai sumber makanan Nah sebelum kita belajar Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Biar ilmu yang kita dapatkan Bermanfaat dan selalu diridoi Oleh Allah SWT Sebelum memulai belajar Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah disini Ibu akan mengabsin terlebih dahulu ya Baik Ibu Amanda Arief ya Mungkin masih terkendara jaringan Ibu Oh oke Ibu kosongkan terlebih dahulu ya Solehah Nur Hasanah Hadir Ibu Oke hadir Fika Mustika Hadir Ibu Elsa Agustiara Hadir Ibu Nur Anissa Oh iya Oh iya Nur Anissa Tadi izin ke Ibu Ada urusan sebentar katanya Ada yang nelfon Maharani Hadir Ibu Desi Hadir Ibu Alhamdulillah Ada sebagian teman kalian Yang belum hadir Karena terkendala Sinyal Nah Langsung aja ya Kita mulai pembelajarannya Sebentar Ibu Share screen terlebih dahulu Sudah terlihat belum anak-anak? Masih starting Ibu Oh iya Sebentar ya Nah Di sini kita akan membahas Tumbuhan hijau sebagai sumber makanan Coba Ibu Mau bertanya Apa sih yang akan terjadi Jika di bumi ini Tidak ada tumbuhan? Siapa Coba yang mau jawab Elsa Ibu Ijin menjawab Oh iya Elsa Silahkan Ya yang pertama Ibu Jika terjadi Di bumi itu Tidak ada tumbuhan Maka suhu di bumi ini Akan meningkat Kemudian Kemudian yang kedua itu Manusia dan hewan Akan mati Kelaparan Ibu Karena banyak Tumbuhan yang bisa Dimakan Nah mengapa sih hal tersebut terjadi Ada yang tahu Nah betul sekali Apa kata Solehah dan Elsa Nah mengapa hal tersebut Dapat terjadi Ketika tumbuhan Tidak ada di sekitar lingkungan kita Karena Tumbuhan merupakan sumber energi Bagi manusia dan hewan Tumbuhan juga merupakan Sumber bahan makanan Bagi makhluk hidup di bumi Nah selain itu Banyak sekali peranan penting Tumbuhan hijau Bagi manusia dan hewan Nah tumbuhan hijau Merupakan sumber makanan Bagi manusia dan hewan Coba kalian bayangkan Apa yang akan terjadi Apabila tidak ada Tumbuhan hijau Nah disini Manusia dan hewan Sangat bergantung Pada tumbuhan hijau Apabila tidak ada Tumbuhan hijau Maka tidak tersedia Sumber bahan makanan Yang digunakan oleh manusia Dan hewan Untuk tumbuh dan berkembang biak Nah selain itu Tidak adanya tumbuhan hijau Mengakibatkan Tidak ada oksigen Yang digunakan Oleh manusia dan hewan Untuk bernapas Oleh karena itu Agar sumber makanan Bagi manusia dan hewan Tetap terjaga Maka kita perlu Menjaga dan memelihara Tumbuhan hijau Yang ada di lingkungan kita Baik di lingkungan sekitar Di rumah Di jalan Di kebun Ataupun di sekolah Nah salah satu bentuk Menjaga dan memelihara Tumbuhan hijau adalah Dengan apa? Ada yang tahu? Menanam pohon pohonan ibu Ya baik sekali Seperti kita mengadakan reboisasi Kita tidak merusak alam Nah misalnya Seperti yang telah ibu Tanya tadi Gimana sih Kalau di dunia ini Tidak ada tumbuhan Nah kalau misalnya Di dunia ini Tidak ada tumbuhan Maka sumber makanan Dan oksigen Yang dibutuhkan oleh manusia Dan hewan pun Tidak tersedia Hal ini akan Menyebabkan Manusia dan hewan Akan mati Karena kelaparan Atau karena Kurangnya oksigen Nah oleh karena itu Manusia dan hewan Sangat bergantung Pada tumbuhan hijau Yang merupakan Sumber makanan Nah manusia dan hewan Di sini secara Langsung Ataupun tidak langsung Bergantung pada Tumbuhan hijau Seperti untuk Memperoleh makanan Daun batang Buah Biji Dan umbi Merupakan bagian Dari tumbuhan Yang digunakan Sebagai sumber Makanan Bagi manusia Dan hewan Nah di sini Ibu Telah Telah memberikan Bagian tumbuhan Dan contohnya Yang dapat digunakan Sebagai mahan Makanan Yang pertama ini Ada akar Akar merupakan Bagian pada Tumbuhan Di dalam tanah Ada yang tahu Tidak Ada yang tahu Tidak Tanaman Apa saja Yang menyimpan Makanan cadangan Di akar Ada bawang Bawang merah Singkong Ibu Oh iya Bagus sekali Anak-anak Nah Di sini Air dan mineral Yang dibutuhkan Oleh tumbuhan Diserap oleh Akar dari Dalam tanah Ya tumbuhan itu Bisa dijadikan Bahan makanan Disini itu Ada contohnya itu Ada ibu Memberi contohnya Singkong Dan wortel Mungkin nanti Kalian akan Ditugaskan Untuk Mengamati Dan mencari Apa saja Bahan makanan Yang bisa Dimanfaatkan Dari akarnya Nah yang selanjutnya Nah yang selanjutnya Yang kedua itu Ada batang Di batang ini Banyak sekali Yang dimanfaatkan Sebagai bahan Makanan Contohnya itu Ada tebu Kalian udah pernah Lihat belum Tanaman tebu Seperti apa Pernah ibu Nah iya Ditenilkan tebunya Juga bu Oh iya nih Disini ada Gambar contoh Gambar tebu Nah yang kedua ini Sagu Mungkin Gambarnya Agak mirip ya Tapi kalian Ada yang bisa Membedakan gak Apa bedanya Tebu sama Sagu Daunnya Daunnya bu Terlihat beda Oh iya Ada daunnya Terlihat beda Terus batangnya Pun terlihat beda ya Iya ibu Ya Udah paham Belum Sampai disini Sudah bu Sudah ibu Oke kita lanjut ya Baik ibu Nah yang ketiga ini Ada contoh Tumbuhan yang Dimanfaatkan daunnya Nah Pernah gak sih Kalian ngeliat Tumbuhan Seperti ini Diolah sebagai Bahan masakan Oleh ibu kalian Atau Saudara-saudara kalian Pernah ibu Ditumis Iya Selain ditumis Contohnya ada lagi Bayam di sayur Ibu Sayur Oh iya Nah disini Contohnya ada Kangkung Seperti ini Dan disini Ada bayam ya Sudah Sudah bisa membedakan Antara kangkung Dan bayam Sudah Bentuk daunnya Bentuk daunnya juga Berbeda Ibu Kalau kangkung Panjang Kalau bayam Lebih kelebar Hampir bulat Iya Hebat nih Anak-anak ibu Nah Selanjutnya Ada juga Yang dimanfaatkan Dari buahnya Di sini Ada berbagai macam Buah-buahan Dan ada Buah mangga Kalian seringkan Makan buah Seri ibu Oke Kita lanjut ya Tapi disini Ibu hanya memberikan Sebagian contohnya Saja Karena Nanti di tugas akhir Ada penugasan Oleh ibu Nah disini Ada bunga Yang dimanfaatkan Bunganya itu Yaitu Kembangkol Ada yang Pernah lihat Nggak kembangkol Seperti apa Sering ibu Di pasar Karena bu Wah iya Sering ke pasar Elsa Solehah Iya ibu Wah Nih Yaudah Sekarang lanjut ya Yang keenam Ini ada biji Nah Yang bisa Dimanfaatkan Dari bijinya itu Yang pertama Ada padi Pasti Kalian sering dong Melihat padi Iya ibu Sering di Sawah Dan yang kedua ini Ada kacang Kedelai Nah sebelum Lanjut Ke slide selanjutnya Ada yang ingin ditanyakan Tidak Tidak ibu Tidak ibu Nah disini Pembelajarannya telah selesai Ibu akan bertanya Coba ke kalian Manfaat apa sih Yang kalian dapatkan Dari materi hari ini Itu ibu Itu ibu Mengetahui Makanan-makanan Yang berasal Dari tumbuhan-tumbuhan Hijau Nah iya Elsa Benar sekali Oh iya Tadi ibu Lupa Karena ibu Tidak Memberikan tujuan Pembelajaran Materi hari ini Nah dengan kalian Mempelajari materi kali ini Kalian Bisa menjelaskan Pentingnya Tumbuhan Sebagai super makanan Alhamdulillah Kalian tadi Bisa menyebutkan Yang kedua Menjelaskan pentingnya Tumbuhan hijau Bagi kehidupan manusia Dan hewan Dengan benar Nah alhamdulillah Juga kalian Udah bisa Dan yang ketiga Kalian harus Mampu mengaitkan Hubungan manusia Dan hewan Pada tumbuhan Sebagai sumber makanan Nah yang Tujuan ketiga itu Nanti ada Yang ibu tugaskan ya Seperti Ini contohnya Di LKPD Nanti Kalau misalnya Disini kurang jelas Akan ibu Share lewat Grup ya Iya ibu Ya baik Ada yang ingin ditanya Kan Tidak sebelum Kita mengakhiri Pelajaran hari ini Tidak ibu Tidak ibu Cukup Alhamdulillah Jika cukup Baiklah Pertemuan kali ini Baiklah pertemuan kali ini Telah selesai Ibu meminta maaf Jika ibu menjelaskan Ada kurang Atau ada kendala Yang membuat kalian bingung Nanti untuk lebih jelasnya Bisa kalian Tanyakan di Whatsapp group ya Bisa diskusi juga Di Whatsapp group Nanti tugasnya Dikumpulkan Pekan depan Nah jika Ada kesulitan Atau Ada yang belum jelas Nanti ibu Nanti ibu Jelaskan lagi Di Whatsapp group Nah anak-anak Pembelajaran hari ini Telah selesai Mari kita tutup Dengan membaca Hamdalah Alhamdulillah Jogilalamin Nah tetap semangat ya Selalu jaga kesehatan Tetap patuhi Protokol kesehatan Dan jangan lupa Sampaikan salam ibu Untuk Orang tua kalian ya Baik ibu Iya ibu Assalamualaikum Anak-anak Waalaikumsalam ibu Atau